Intro Mengawali Lintas Banua hari ini, Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif resmi disahkan DPRD Kalsel menjadi perda melalui rapat paripurna berlangsung pada Rabu 26 Juli 2023. Dengan hadirnya perda ini, ingin melindungi hak-hak para pekerja kreatif di Banua. Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif resmi disahkan DPRD Kalsel melalui rapat paripurna Rabu 26 Juli 2023. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian Haga, dihadir Sekda Prop Kalsel, Roy Rijali Anwar. Dalam laporannya, anggota Pansus Dwi Damayanti Said menyebut, perda ini lahir atas kesadaran DPRD Kalsel karena semakin menjamurnya usaha pelaku ekonomi kreatif di daerah ini sehingga penting untuk membuat payung hukum guna meregulasi dan melindungi hak-hak para pekerja kreatif di daerah ini. Perda ini juga merupakan mandat agar pemerintah hadir dalam konteks pengembangan dan dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang mencakup 16 bidang. Pengembangan ekonomi kreatif ini mencakup 16 bidang usaha yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kria, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Hadirnya pemerintah provinsi memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan peraturan daerah ini sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Sementara itu Gubernur Kalso melalui sekda provinsi Roy Rijali Anwar menyatakan ekonomi kreatif memiliki peranan penting dan kedudukan yang strategis. Selain menjadi penopang ketahanan ekonomi masyarakat, sektor ini juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan inovasi, kreativitas, daya saing, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Ekonomi kreatif memiliki peran penting dan kedudukan yang strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain menjadi penopang ketahanan ekonomi masyarakat, sektor ini juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan inovasi, kreativitas, daya saing, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Paman Birin berharap perda ini menjadi landasan hukum untuk diakui secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas guna bersatu padu dalam menjalankan langkah-langkah konkret demi menggerakkan roda ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Buhail Bajar TV